Setelah melalui empat tahapan paripurna DPRD Kota Sibolga pada Kamis 16 November 2017, DPRD Sibolga mengesahkan rancangan pendapatan belanja daerah Kota Sibolga tahun 2018 menjadi peraturan daerah tentang APBD Kota Sibolga tahun 2018. Rapat paripurna pengesahan APBD tahun 2018 tersebut dipimpin langsung oleh Getua DPRD Kota Sibolga Tony L. Lumbantobing Jambiljab Tumori dan Hendra Saputra. Empat fraksi yang ada di DPRD Sibolga secara bulat menerima postur RAPBD tahun 2018 menjadi APBD. Meski bulat menerima, namun empat perwakilan fraksi seluruhnya memberikan catatan atas APBD 2018 terutama dalam hal pengawasan proyek-proyek fisik yang akan dikerjakan tahun 2018 yang akan datang. Postur RAPBD Kota Sibolga tahun 2018 itu sendiri seluruhnya. Senilai Rp647,7 miliar yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp372,8 miliar, belanja tidak langsung sebesar Rp274,8 miliar, dan surplus defisit senilai Rp31,6 miliar. Wali Kota Sibolga HM Sarfio Tauru mengatakan postur APBD Kota Sibolga yang kecil menjadi salah satu faktor. Tujuan pembangunan Kota Sibolga tidak seluruhnya bisa terrealisasi dan dicapai dalam kurung waktu singkat. Terbatasan kemampuan pembiayaan tersebut diminta untuk dimaklumi, seraya tetap bersinergi untuk mengupayakan yang terbaik bagi pembangunan Kota Sibolga. Kami menyadari masih ada lagi yang perlu dibenahi dan harus ditangani secara sungguh-sungguh. Namun, akibat kecerbatasan yang kita miliki, tentu apa yang kita harapkan dan apa yang kita ingin mencapai, dan mungkin semuanya bisa terrealisasi hal sedapak kita maklumi. Bahwa sejak itulah kekuatan dan kemampuan kita. Walaupun demikian, melalui pendapat akhir yang disampaikan oleh praksi-praksi Dewan yang baru saja kita dengarkan, kami dapat memahaminya dan mengerti sepenuhnya. Untuk itu, kami akan terus berupaya untuk meninggalan juntinya dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat diunjukkan. Kita ke kabar berikutnya. Untuk kedua kalinya, Kementerian Agama Kota Sibolga menggelar Turnamen Ikhlas Beramalkap.